Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berhati-hati mas bro disini langsung aja mas bro ya ini kali ini adalah sharing aja jadi balik sampai yang masih mau belajar atau masih kebingungan dalam hal mencari titik top atau mencari topnya itu bagaimana karena di sepeda motor ini bloknya ini tertutup mas bro nah ini mudahnya bagaimana gitu ya ini medianya punyanya repo absolute blade juga 110 cc ya itu sama mesin seperti ini atau jupiter MX juga yang MX MX King itu bloknya itu tertutup seperti ini ya ini bisa jadi acuan juga jadi mencari topnya bagaimana ini nanti dibongkar mesin ya kalau untuk bagian nongken asnya nongken asnya itu masih mudah atau bisa dimudah ditandai nah kalau punya nya absolute kan ini ada tonjolannya ke atas ini ini taruh ke atas aja sini nah ini dari topnya lurus dengan baut yang ada di sini nah ini udah top ini ya atau dia nanti cari jeda kalau dia bisa digoyang seperti ini nongken asnya itu ya dalam posisi top semua semua clap itu dalam kondisi tertutup mas bro ya nah ini nah yang satu lagi itu topnya bagaimana gitu gak ada kayak di beda motor apa itu yang sebelumnya kan ada lubangnya enak kita bisa memutar-mutar magnetnya jadi kita memanfaatkan ini mas bro kalau sepeda motor ini kebanyakan gigi ya jadi gigi itu ya kita manfaatkan aja persenelengnya jadi kita masukkan dulu giginya di kondisi kalau saya biasanya ya kalau gak gigi tiga gitu tiga aja lah cukup ini baru satu ya speed satu dua tiga atau yang yang besar kali ya empat karena semakin tinggi speednya itu enteng enteng muter rodanya enteng nah kenapa pakai muter roda ya karena kita memutar magnetnya ini menggunakan roda yang disana mas bro karena giginya masuk speednya masuk otomatis terhubung dengan dengan ini noken as eh noken as apa ini as kroknya mas bro ya oke nah terus jangan lupa untuk rantai kampratnya ini ditahan atau kasih hafal gitu kalau waktu muter ya gak nyeripet di dalam sana ini contoh ya saya putar dulu disana ini bentar gini pelan-pelan muternya gini pelan-pelan tuh kira-kira pelan-pelan mas bro memang gak bisa langsung gitu gak bisa ya nah ini ditahan ditahan kalau gak ditahan ya ruwet nanti rantainya rantainya berkot ya hasil bongkar-bongkar lagi lagi di dalamnya nah sembari diputur-putur nanti ini lubangnya kan ada lubangnya tetap masih dibusat ya kita cari mas bro T nya tuh dimana topnya tuh dimana ini liatannya liatannya dari sini oke 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 sembari rantai yang depan itu ditahan dan rodanya diputar pelan-pelan aja karena ini kalau sekali kebablasan nanti apa baliknya kelamaan dan lebih mudahnya lagi itu businya dilepas boleh dikasih 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 ini tutup businya jadi kalau pistonnya sudah mendekati titik atas ini nah itu baru dilihat sini seperti itu mas bro ini contoh aja businya dilepas ini dikasih apa ya obeng atau apa gitu boleh sembari ini ditahan rantainya disini kan ditahan rodanya putra pelan-pelan aja nah itu kan mulai maju-maju kan tuh dia kalau udah mendekati TMA baru kita pindah ke sana ini maju ya dalam sehernya itu maju bukan bukan kebawah kalau kebawah terus aja oh saya kebawah tadi bukan maju ini di puter rodanya itu puter ya puter-puter ini pedek pedek pelan-pelan aja mas bro memang ini rada-rada ribet aslinya tapi ya pabriknya bikin gini ya kita nyewis ngikutnya aja nah ini nih udah bentar lagi baru pindah ke sana boleh seperti itu mas oke pindah ke sana dari sini jadi katanya merahnya sekali lagi rantai yang di atas ditahan dipakai jempol rodanya diputar pelan-pelan aja kita cari titik T nya karena saya tadi sudah mulai ke atas ini nah ini ini agak gelap ya tidak apa-apa ke belasan kita disini aja boleh rodanya sambil diputar nah itu kelihatan kelihatan ya tuh T nya nah ini T nya kelihatan kalau sudah sedikit ini 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 biasanya saya tuh kita aja pakai obeng tuh ini bisa depaskan dengan catatan businya dilepas dulu baru mudah untuk kelihatan ya T T tidur biar kelihatan buruk T nah top titik top nya disini nah kita ketemu ya wes ini jangan digerak gerakin lagi kalau ada kawan yang ngiseng atau apa ya mohon jangan ngiseng dulu lah gitu ya ini nanti rodanya diputar lagi perubah lagi kalau sudah kita pindah ke depan untuk memasang masang gear depannya gear noken as nya dan kalau ini punya nya Revo Absolute jangan lupa disini dilepas bautan disini atau sempat dilepas dulu jadi olinya yang disana untuk menekan stansioner rantai kamratnya biar kendor bisa kendor kita masangnya lebih mudah load 10 disini sempat dilepasin biar olinya keluar jadi kita memasang rantai nya itu handtrik nya itu mudah kalau belum dibuang kadang-kadang berat karena ini masih menggunakan sistem penekan kamratnya handtrik nya itu menggunakan oli memanfaatkan oli nah ini tinggal dipaskan nah oke ini lurus kesana datar datar ya harusnya datar karena ini ada strip nya juga ini strip nya ini lurus dengan permukaan sini headnya tutup headnya dan disini T topnya kelihatan nah kalau sudah baru dibaut seperti ini oke gila sudah cukup pencang karena pencangnya gini aja cukup cukup seperti saya ini agak dipukul-pukul sininya untuk untuk gagang ini untuk pendapatan kencangan nah gitu karena dia kalau diputar terus ngikut muter kalau disini akan lupanya enak kan kita tahan punci disini T dan ini bisa ini kan jadi kita kagetkan tangan bautnya 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 sudah kalau jepitremeh ya tinggal pasang lagi ini penekan kanteng ketengnya mas bro ya kali ini kan tinggal tinggal ngasukkan olinya jadi sudah selesai mas bro ini untuk pemasangan rantai atau ger sentriknya atau mengetopkan mengetopkan posisi top untuk memudahkan memasang memasang rantai kamprat dan lainnya yang penting habis bongkar-bongkar gitu loh mas bro yang bloknya disini magnetnya tertutup oke sekarang kita tidak diputar boleh nah itu putar sekarang tuh sampai masih ragu ya boleh diputar dulu ada mentok enggak nanti untuk labnya kerjanya itu udah sesuai enggak itu loh pelan-pelan aja kalau masih ragu kalau masih ragu nah ini kalau sampai ini neken terus balik lagi neken berarti sudah siklusnya sudah selesai dia udah isep usaha buang isep lagi berarti aman nah ini wis aman terus tinggal dipasang-pasang lagi blok-bloknya ini ada tutupnya dan disini sudah terpasang lagi untuk taperamernya blok-bloknya kalau sudah aman semua di sebelah motor dihidupkan maksudnya sudah berhasil jadi ini dulu ini info singkat pembelajaran singkat untuk memudahkan kita mencari titik tok pada sepeda motor Revo Absolut khususnya yang tidak yang tidak ada putaran untuk mutar magnetnya hanya ada lubang untuk melihat simbol T untuk mutar asetnya kita memanfaatkan masukkan gigi rodanya diputer-puter gitu di sini pembelajaran singkat aja jadi kalau ada titik lagi yang lebih enak menggontrol aja di komentar kita disini saling saling berbagi informasi aja bukan saling pinter-pinter enggak gitu berikan dulu informasi hari ini mau kami bermanfaat dukung terus jalan selamat salam selamat 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 Terima kasih.